Aku tuh ngerasa, if we start the day right, the day goes right, aka pentingnya punya morning routine. Tapi aku realistis sih, kayak lama-lama, it's so hard untuk nge-maintain sebuah morning routine yang it's so hard to be ideal. Karena kadang ya kitanya, atau dunia, lagi not always in our favor. Aku belajar kalau pentingnya punya morning routine yang MVP, atau yang bare minimum. Jadi, standar morning routine aku gak yang panjang, sarapan hal yang sehat, smoothie setiap pagi, terus workout yang lama, terus hot shower lama. Apalagi sejak aku jadi lindu yang ada baby yang butuh attention aku, jadi ya maninya bura-bura. Tapi cukup misalnya aku do my makeup gitu pagi-pagi, skincare yang minimalis, terus pake makeup, itu somehow udah nge-set mindset ke aku bahwa hari itu tuh akan, Hmm, I'm gonna ace the day. Gak harus aku nargetin udah ngecatok rambut yang mungkin bakal take time lebih lama. So, I think it's so important untuk cari morning routine yang super simple, yang kita bisa stick just doing it for a few minutes, supaya setting the mood straight. Dan supaya morning routine itu kejadian, aku bikin itu semudah mungkin aku lakukan setiap paginya. Misalnya, naro tempat makeupku sedeket mungkin gampang dicari. That's my realistic advice, I think. Kalo kalian gimana? Gimana sih morning routine yang bare minimum kalian lakukan supaya set mood right? Comment ya di bawah sini.